Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang untuk kita semua Baik ketemu lagi dengan saya Wayangkari di channel youtube Wayangkari Kali ini Saya akan sharing Tentang Weeper School lagi Tapi sekarang khusus untuk dulu Bagaimana cara daftarnya Dan bagaimana cara membuat Kelas online Sebelum kita mulai ke Tutorial Silahkan di Subscribe dulu Silahkan dikisahkan nontonnya Silahkan dapatkan kompital terbaru Terkait dengan tutorial-tutorial Yang bisa kita manfaatkan sebagai Instan guru di Masa pandemi seperti hari ini Baik langsung saja ke tutorial Yang perlu kita Siangkan di sini Kurang lebih kita hanya menyebutkan Email saja Jadi Kita bisa akses Google dulu Ini cara gampangnya Saya kasih Cari Google Habis itu cari Weeper School Weeper School Sudah Ini Sedikit perkenalan dengan Weeper School Itu adalah Platform sekolah digital Tanpa biaya Hampir mirip dengan Teman-teman atau rekan-rekan Jika sudah Ternyata menggunakan Google Classroom Apalagi yang paling Sederhana itu Class Maya itu Kita bisa Mengenfaatkan WA Group Nah Kelemahan WA Group Kalau kita menggunakan WA Group Siap-siap Memory HP Dan Kuota HP Akan tersedot Sehingga beberapa saat Itu memory HP full Dan agak sulit Untuk Mengembalikan itu Kecuali nanti Kita perwantelang HP kita Terus Kalau kita Maka Google Classroom Boleh juga sih Cuma Kalau tidak Perlangganan Atau Minimal Kita pakai Google Edu Yang Kapasitas penyimpannya Unlimited Saat kita Membuat Sebuah Class Di Google Classroom Satu kelas Pada masa Pembelajaran Sekitar Satu bulan Atau sampai 6 bulan Pembelajaran Online Menggunakan Google Classroom Karena Kapasitas Email kita Atau Batas Penyimpanan Pada email kita Sudah Hampir Penuh Jadi Bayangkan Kalau Sanya kita Menggunakan Google Classroom Untuk Beberapa Kelas Masa Sekarang Itu Lumayan Berat Juga Rasanya Jadi Ini Cooper School Salah Satu Solusi Yang Bisa Kita Manfaatkan Bagaimana Disini Tanpa Biaya Dan Mengelola Materi Ujian Serta Nilai Isiswa Dan Tentunya Penyimpanan Ini Semuanya Tersempan Di Servers Jadi Tidak Membebani Email Kita Dan Juga Tidak Membebani Yang Mulai HP Kita Salah Satu Kunggulannya Lagi Di Gupers School Sebagai Guru Kalau Sanya Kita Ada Seorang Guru Mantap Pelajaran Yang Di UN Kan Itu Kontennya Sudah Di Upgrade Dan Sudah Disiapkan Oleh Pihak Gupers Sendiri Dan Sehingga Kita Hanya Bisa Hanya Bisa Kita Bisa Memanfaatkan Konten Itu Sel Langsung Tanpa Harus Tutorial Sebelumnya Kita Sudah Sharing Tentang Portal Siswa Sekarang Kita Menuju Ke Portal Kita Terpagi Gurunya Sekarang Oke Seperti Biasa Kita Daftar Dulu Ya Baik Disini Kita Pilih Sapa An Nya Jepang Sapa An Bapak Nama Depan Amansi Email Nya Kata Sandi Kata Sandi Kata Sandi Harus Minimal 6 Karakter Dari Kombinasi Angka Dan Murut Lanjut Bali Kabupaten Padung Nah Ini Disini Ya Oke Ini Sudah Ada Nama Sekolah Ya Kalau Sanya Sekolah Bapak Belum Ada Disini Boleh Silahkan Jantri Saya Di Nomor WA Saya Taruh Di Kolom Deskripsi Saya Bantu Mengaktifasi Sekolah Bapak Agar Bisa Memanfaatkan Super School Secara Oke Lanjut Dan Buat Akun Gampang Banget Sudah Selesai Kita Sudah Bisa Membuat Akun Nah Disini Bisa Dilihat Ya Ada Kurivulum Nah Ini Ada Dari 2006 Ada 2013 Unu Alam Ini Ada Kelas 12 Kelas 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 Kewajib 41 Topik Jadi Kita Tinggal Mempergunakan Konten Yang Ada Matrix Jadi Konten Ini Sudah Disediakan Materinya Nah Ini Materinya Seperti Ini Habis Itu Disediakan Sudah Ada Soal Soal Kalau Rekan Rekan Atau Ibu Bapak Kurang Soal Soal Ini Bapak Bapak Bisa Membuat Nanti Membuat Konten Sendiri Atau Berikut Sendiri Boleh Baik Ini Karena Saya Masuk Di SMA Negeri Satu Peta Anda Saya Sebagai Guru Sana Mulai Sebagai Guru Jadi Saya Harus Diaktifasi Terlebih Dahulu Sekali Lagi Teman Teman Atau Rekan Jika Mengalami Masalah Pada 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 Saat Atipas Sekolah Silahkan Hubungi Chat WA Di Bawah Ya Chat Pribadi WA Saya Saya Akan Bantu Untuk Approve Atau Saya Bantu 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 Bapak Untuk Mengaktifkan Sekolah Masing-Masing Jadi Piper School Ini Bisa Dipakai Di Seluruh Indonesia Siap Pananya Di Bali Saja Nah Ini Nanti Kita Akan Ketemu Juga Dengan Admin Siapa Tahu Kalau Sekolah Bapak Belum Masuk Berschool Dan Bapak Bisa Langsung Pegang Akses Sebagai Admin Nah Disini Ada Pengelolaan Kita Bisa Manage Guru Siapa Guru Sekolah Kita Dan Apakah Kita Memberikan Mengenang Untuk Menjadi Guru Atau Kita Jadi Seperti Seperti Administrator Lah Seperti Ya Eksamer Menunggu Seperti Biasa Silahkan Disubscribe Dulu Dibukan Lonsennya Untuk Mendapatkan Informasi Lanjut Lagi Tentang Tutorial Tutorial Selanjut Terima Terima Cari Ini dia Belum Di Banyak Yang Jadi Guru Banyak Situa Yang Mau Jadi Guru Ternyata Kesalahan Pendaftaran Tapi Tidak Apa Kita Tidak Setuju Mereka Jadi Guru Ya Tidak Bisa Oke Ini Pengaturannya Saya Entang Oke Sekali Lagi Kalau Belum Tahu Siapa Admin Sekolah Silahkan Di Chat Saya PAWA Silahkan Dilihat Di Deskripsi Nanti Di bawah Oke Sudah Berubah Di Refresh Habis itu Akan Dapatkan Terutama Sebagai Pondolah Kelas Tadi Baru Tiga Habis itu Sekarang Tambah Lagi Tua Nah Tutorial Tadi Ini Saya Berbagi Tentang Mendaftar Tadi Sudah Artarnya Gampang Banget Masuk Data Itu Habis itu Di Uprope Sama Admin Sekolah Yaudah Siap Tempun Dan Siap Buat Serta Kelas Seperti Biasa Teman Teman Juga Bisa Pengaturan Akun Baik Itu Berubah Nama Berubah Password Untuk Profil Silahkan Ini Pengaturnya Seperti Nama Akun Kita Ada Bantuan Ada Lone Fert Ese Dan Ese Dua Keluar Profilnya Mau Di Ubah Setelah Bagi Yang Memerlukan Baik Lanjut Kita Membuat Kelas Kelas Seperti Apa Cara Membuat Kelas Saat Gampang Banget Gampang Banget Dan Saya Yakin Semua Pusin Sambut Lakukan Ini Sambil Menunggu Silahkan Subscribe Di bawah Nya Di Dekan Nya Nggak Lambat Ya Saya Tidak Melakukan Editing Pada Video Tutorial Saya Jadi Mohon Maaf Kalau Saat Nggak Lama Nanti Dua Dekan Bisa Skip Dengan 5 detik Kedepan Atau Dengan Nomor Tenggol Kanan Ternyata Sudah Banyak Ada Kelas Di Semana Biasa Kepetan Ini Sekolah Saya Sekolah Dimana Saya Sekarang Jadi Bisa Kebawah Langsung Habis Itu Buat Kelas Baru Disarankan Di sini Pada Saat Membuat Nama Kelas Karena Kelas Ini Bersifat Pribadi Terhadap Kepada Guru Mabel Ulisan Jadi Bukan Pertingkat Maksudnya Seperti Ini Kalau Rekan-rekan Membuat Kelas Silahkan Buat Kelas Atas Nama Diri Sendiri Atas Nama Mabel Sendiri Dan Atas Nama Kelas Yang Diajar Jadi Tidak Bisa Membuat Semana Kenan Itu Membuat Kelas Kelas Sepuluh Kelas Tidak Bisa Karena Kenapa Karena Seperti Ini Masing-masing Kelas Ini Diatur Atau Diminage Oleh Masing-masing Guru Yang Memiliki Hak Pada Kelas Tersebut Jadi Kalau Bisa Dikatakan Pada Satu Angkatan Anggap Saja Ada 14 Mata Pelajaran Anggap Ada 5 Kelas Jadi 5 Kelas Rombol Jadi Kurang lebih Nanti Siswa Atau Kurang lebih Nanti Di dalam Satu Sekolah Ini Akan Ada 14 Kali 5 Kelas Atau 70 Kelas 70 Kelas Di sini Di sini Sudah Banyak Karena Sekolah Kita Memang Memanfaatkan Ini Dari Dari Dulu Ya Ini Stasinya Belum Bergabung Karena Memang Saya Tidak Bergabung Sana Ini Ini Buru Buru Lain Buru Lain Buru Lain Bagaimana Sekarang Cara Buat Kelas Sendiri Ya Kebawah Ini Buat Kelas Baru Sesuai dengan Saran tadi Nama Kelas Itu Diisi Nama Kita Atau Pelajaran Yang Kita Lampu Di sini Saya Anggap Diri Saya Sepagi Guru Mata Pelajaran Biologi Oke Buru Dan Tanpa Menggunakan Spasi Itu Lebih Amat Biologi Kelas Itu Awalnya Jadi Namanya Iwayan Ini Nama Kita Spasi Mappel Kita Mappel Itu Anggap Biologi Saya Ngega Komputer Tidak Masalah Biar Gampang Buat Konten Jadi Nanti Karena Biologi Sudah Ada Jadi Tinggal Ambil Aja Kalau Seandainya Oke Komputer Nanti Kita Membuat Kondens Diri Saya Akan Buat Nanti Itu Prosedurnya Atau Cara Caranya Di Tutorial Selanjutnya Sekarang Kita Buat Yang Sip Di Biologi Habis Kelas 10 Nip Pas 1 Jadi Ini Bisa Dirubah Warnanya Ini Warnanya Bisa Disesuaikan Setelah Dengan Bisa Saya Pilih Yang Bisa Pilih Kelasnya Yaitu Kelas 10 Oke Simpan Sudah Jadi Satu Kelas Kelas Kita Sekarang Bisa Kita Lihat Di Beranda Kita Oke Ini Dia Ini Kelas Kita Ini Jumlah Anggota Kelasnya Itu 0 Karena Memang Kita Belum Memberikan Kode Kelas Ini Ke Siswa Dimana Kita Mendapatkan Kode Kelas Kita Kedaftar Kelas Oke Gak Lampat Gak Lampat Ya Baik Inget Subscribe Bukan Lonseng Karena Ini Tutorial Ini Akan Berlanjut Jadi Silahkan Tunggu Up Dan Lanjut Tentang Super School Ini Super School Ini Asik Kalau Sani Temu Rekan Rekan Sudah Pernah Mendengar Moodle Super School Ini Adalah Salah Satu Dasar Pada Kita Nanti Bisa Membuat Moodle Saya Masih Belajar Di Moodle Cuma Belum Maher Bukan Jadi Saya Belum Bisa Buat Story Tentang Moodle Saya Buat Yang Super Oke Ini Dafter Kelas Banyak Kelas Nah Gunanya Tadi Kita Menggunakan Nama Caranya Sudah Tampak Jadi Ketik Namanya Ini dia Kelas Yang baru Sedih Saya Buat Habis Itu Ini dia Kode Kelas Kode Kode Kelas Ini Kita Copy Kita Kasih Ke Anak Anak Jadi Kita harus Sinergi Antara guru Dan siswa Siswa Sudah Mengerti Cara Menggunakan River Ini Ada di Video saya Sebelumnya Dan guru Juga Mengerti Bagaimana Cara Menggunakan Siswa Masuk Ke Kelas Jadi Dengan Kode Kelas Ini Kita Copy Kita Pasti Di sini Di sini Di sini Di sini Lalu kita Menuju Ke Kontak Siswa Langsung Kita Contak Anak Anak Tolong Share Di Kode Kelas Ini Adalah Kode Pas Untuk Klas Seperti Jadi Sambil Menunggu Beberapa Saat Nanti Jumlah Siswa Yang Akan Masuk Ke Kelas Kita Akan Bertambah Kasih Waktu Nah Untuk Awalan Silahkan Dikunji Anak Anak Biar Semua Kelas Karena Kenapa Kalau Seandainya Kita Sudah Memberikan Tugas Dan Anak Anak Baru Masuk Kelas Sebelumnya Beberapa Kemungkinan Anak Tidak Akan Kita Mengerjakan Jadi Pertama Pastikan Dulu Anak Itu Total Semuanya Masuk Kelas Jadi Walaupun Pembelajaran Daring Ini Tidak Bisa Langsung Sek Walaupun Dari Jauh Walaupun Cepat Kita Bisa Memaksakan Biar Cepat Cepat Banyak Jadi Kita Harus Memantau Contoh Kalau Kelas Biologi Kelas Belum Kelas Satu Ini Jumlahnya Memang 33 Orang Kalau Yang Malah Baru Masuk 53 Orang Lebih Juga Kita Intense Ke Anak Anak Mari 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 Masuk Ke Kelas Ini Contoh Kelas Yang Sudah Saya Punya Dan Ini Ada 200 Ada 200 Siswa Yang Masuk Dalam Kelas Satu Satu Kelas Kelas Masuk Satu Kelas Partisipan Cuma Disini Jangan Sampai 200 Saya Sarankan Nanti Membuat Satu Kelas Sesuai Dengan Kelas Real Kalau Saat Ini Satu Kelas 36 Ya Pakai 36 Saja Seperti Daftar Kelas Ini Kalau Ini Yang Dulu Banget Ya Ini Sudah Ada Masuk Intinya Semua Siswa Harus Masuk Kelas Sebelum Kita Membuat Sebuah Gas Yang Terdata Tersebut Punya Molor Naret Saya Rasa Tidak Apa Yang Perting Kita Bisa Memaksimalkan Anak Anak Pada Masa Pandemi Jadi Sesuai Dengan Arapah Menteri Untuk Tolak Ukur Kecepatan Tolak Ukur Kemahaman Materi Kita Bisa Nomor Duakan Jadi Kita Pelajari Karakteristik Siswa Apakah Siswa Bisa Menurut Atau Bisa Mendengarkan Permintaan Kita Dari Sana Juga Kita Bisa Belajari Karakteristik Siswa Untuk Menjadikannya Lebih Baik Mendatang Oke Oke Baik Itu Intinya Dari Kuiper School Untuk Guru Cara Daftar Kuiper School Sampai Membuat Kelas Online Intinya Yang pertama Kita Membuat Kita Punya Email Abis itu Yang kedua Kita Bisa Daftar Dan yang ketiga Kita Pastikan Kita Sudah Di Approve Sama Admin Sekolah Kalau Tidak Ada Admin Sekolah Yang Ibu Bapak Tau Di Sekolah Siapa Silahkan Hubungi Saya Di Kontak WA Kontak Pusen WA Di Bawah Jadi Saya Bantu Mencari Tau Informasi Siapa Admin Sekolah Ini Berlaku Se Indonesia Bahkan Bisa Di Luar Indonesia Kalau Gak Salah Cuma Yang Saya Tau Masih Sekitar Indonesia Saja Terus Tadi Kita Sampai Membuat Kelas Online Jadi Saran Membuat Kelas Online Seperti Tadi Kita Siapkan Nama Nama Kelasnya Terdiri Dari Nama Kita Habis Itu Nama Mappel Nama Kelas Yang Kita Adari Contoh Tadi UN Karyawan Underscore Sekuluh Mipah Satu Underscore Srik Underscore Biologis Underscore Sepuluh Mipah Satu Itu Artinya Kelas Sepuluh Mipah Satu Mata Pelajaran Biologi Dengan Gurunya Boyang Karyawan Kalau Mau Dibolak Balik Sih Gak Apa Bebas Itu Yang Jelas Ada Identitas Kita Di Sana Ada Juga Identitas Makbel Kita Dan Ada Juga Kelas Rombol Kita Yang Kita Ajar Saat Terus Cara Share Kode Kelas Kita Bisa Cari Di Daftar Kelas Dan Copy Kode Kelas Yang Menurut Kepada Kelas Milik Kita Sendiri Jadi Memang Kelas Milik Kita Sendiri Kita Kasihkan Ke Siswa Yang Dimenudukan Seperti Itu Ringkas Kita Dari Awal Dari Depan Sampai Akhir Ini Semoga Bisa Dipahami Semoga Bisa Menjadi Salah Satu Alternatif Bagi Tekan Untuk Memaksimalkan Pembelajaran Dari Rumah Ingat Disini Bagusnya Kita Tidak Membebani Gadget Atau Kita Tidak Membebani HP Sediri Kita Tidak Membebani Memori Dan Penimpanan Kita Baik Saya Tutup Dengan Parmasanti Om Santi Selamat Malam Selamat Siang Selamat Pagi Terima Kasih